Hai YouTube friends, kali ini aku akan share tentang tips dan triks aku dalam pengaplikasian mascara karena beberapa ada question masuk di asaham aku yang nanya tentang gimana sih bikin buru mata kita keliatan lebih tebal dan panjang tanpa ada clumpiness atau buru mata yang nyatu-nyatu gitu jadi aku akan share cara aku pake mascara biasanya dan yaudah langsung mulai aja oke step yang paling penting buat kalian yang punya bulu mata lurus dan ga diletiknya sama sekali adalah pake penjepik bulu mata dan yang aku pake sekarang ada di shiomura ini aku suka banget bikin bulu mata aku tuh lentik banget dan caranya aku akan taro di garis bulu mata aku jadi kayak aku dorong gitu keatas jadi kan bulu matanya naik tuh jadi pas aku jepit aku yakin aku ga ngejepit kulit aku sendiri tapi aku cuma jepit bulu-bulunya terus kayak aku jepit beberapa kali kayak 1,2,3 abis itu aku tahan agak lama terus aku suka end terakhir ini aku lebih dorong ke mata aku supaya bikin bulu matanya tuh bener-bener kayak naik gitu ini hasilnya buat kalian yang pernah tanya-tanya di ACFM aku aku pake mascara apa pas aku perbedaan pake mascara atau engga ini aku pake Maybelline Lash Sensational ini kesukaan aku banget aku udah pernah pake Benefit Daryl dan aku lebih suka ini aku lebih suka ini karena formulanya menurut aku ga terlalu kering dan ga terlalu basah terus aku suka juga sama kuasnya wandnya kayak bentuknya udah kayak curve gitu jadi bikin bulu mata kita lebih ke lebih lentik gitu jadi mata kita keliatan lebih open tips pertama dari aku adalah sebelum dipake kalian ambil tisu terus dilap dulu ininya karena kadang-kadang tuh pas kita abis baru banget ambil dari botolnya kuasnya ini tuh ngambil produk kebanyakan jadi bikin kita kalo langsung dipakein tuh jadi kelampi dan kalian tuh ga perlu segitu banyak untuk first swipe karena kalian bakal bisa layerin lagi kalo yang ini tuh dia punya kayak 2 sisi yang ini tuh dia brushnya lebih kecil lebih pendek sedangkan yang ini lebih panjang karena ini tuh fungsinya kalo ga salah buat volume dan bawahnya itu untuk panjang dan untuk memisahkan bulu mata supaya ga ada yang nyatu-nyatu jadi aku akan ambil yang buat volume dulu dan kalo kalian mau volume caranya itu kalian kayak wiggle-wiggle gitu kayak di dari akar ke atas terus kalian tarik ke atas kayak gini terus kalian wiggle-wiggle apa sih namanya goyangin dari kiri ke kanan gitu bentuknya kayak gitu-gitu dan ini first coat dibandingin nama yang ini keliatan banget udah lebih hitam dan lebih panjang dan lebih tebel juga tapi dia ga kelampisan sekali masih jadi ga kayak kaki laba-laba gitu loh jadi ga tebel-tebel nyatu-nyatu gitu tapi lebih ke separate lebih ke pisah ini aku akan masukin lagi dan ambil lagi terus lap lagi sedikit aja diginin aja tuh terus second coat biasanya kalo misalnya aku cuman mau ke kampus aku akan cuman ngasih kayak second coat doang atau satu coat doangan tapi kalo misalnya aku mau all out mau jalan-jalan gitu dan aku lagi males pake bulu mata karena aku jarang banget pake bulu mata aku akan layer ini bisa sambil berkali-kali banget kalo misalnya kalian lagi mau ngelayer itu kalian kalo bisa tunggu sampe agak setengah kering gitu jangan sampe kering banget karena kalo kering banget udah ga bisa lagi dibentuk dan setelah aku udah pake yang volume tadi yang sisi volume sekarang aku akan pake sisi yang bikin panjang supaya bulu mata aku lebih panjang satu tips lagi kalo misalnya kalian takut transfer atau kemana-mana aku juga gagal kemana-mana sih sebenernya aku ga masalah karena biasanya aku smudge aja jadi kayak pake eyeliner padahal engga tapi kalo kalian ga suka dan kalian takut bakal transfer caranya kalian blink ngedip ngedipin aja bulu mata kalian ke kuasnya jadi kuasnya diem bulu mata kalian yang nyamperin dengan cara kalian ngedip nah ini aku udah mulai kelampi jadi aku sekarang akan ngambil kuas gitu yang kayak gini ini yang sebelah sininya untuk alis untuk sikat alis dan sininya itu untuk sikat bulu mata dan dia tuh giginya rapat-rapat jadi bisa memisahkan bulu mata kita jadi sekarang aku akan pake gitu untuk separate my lashes ok sorry banget aku ternyata ga sengaja nge-delay footage aku bikin mascara di lower lash aku tapi simple sebenernya tercuman kayak pake yang di atas aja sama jadi pake mascara kalian ambil terus caranya itu kalian bisa dari atas ke bawah kayak gini atau zig-zag gitu atau bisa pake ujungnya kayak gini and that's it aku juga udah apply di mata kiri aku jadi sekarang aku akan zoom supaya kalian bisa lihat lebih dekatnya gimana setelah aku pake mascara jadi kayak gitu tips dan triksnya yang pertama jangan lupa jepit bulu mata kalian yang kedua lap dulu warnnya supaya ga bikin clumpy yang ketiga kalian bisa pake cara zig-zag gitu supaya bulu matanya lebih kepisah jadi ga nyatu-nyatu gitu dan yang keempat adalah pakai brush mana itu oh iya pake sikat bulu mata kayak gini untuk lebih memisahkan bulu-bulu mata kalian jadi kayak gitu tips cara pengaplikasiannya kalo rekomendasi mascara selain yang tadi aku pake kalo kalian punya budget yang tinggi kalian bisa coba benefit Daryl sama benefit roller lash kalo misalnya kalian ga punya budget segitu kalian bisa coba Maybelline yang The Rocket jadi dia tuh brushnya kayak rubber karet gitu dan pendek-pendek jadi dia bener-bener bikin volume gitu oke segitu dulu video dari aku kali ini semoga kalian belajar sesuatu dan kalian bisa menganggap video aku ini bermanfaat and see you guys on my next video bye-bye